Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah suara? Apakah suara saya bisa didengar? Ya, selamat malam mbak Ya, mbak Susiani, mbak Nuri Bagaimana kabarnya Malam hari ini Baik ya, Alhamdulillah Apakah masih dingin di tempat Anda? Di sini dingin sekali Berapa derajat ya Malam ini di tempat Anda Kalau di tempat saya Mungkin 12-an ya Tapi dingin sekali Mbak Nuri bisa dengar suara saya Mbak Susi tinggalnya di Taiwan Dimana mbak? Nam Apa itu? Oh Conglian Nantau 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 Nggak begitu kelihatan Kepotong Itu beda sama Congli beda ya mbak ya Ya, tapi daerah ini ya Tapi dekat sama Congli ya Berarti tinggal di perbukitan ya mbak Ya, apa masih ini mbak Nuri Masih ngelayani pasiennya yang sakit Jadi sakit atau enggak Masih ngelayani pasiennya Selamat malam mbak Susi Eh, kamu mbak Susi Mbak Susi Sama-sama mbak Susi sih Mbak Susi Suka Sama mbak Susiani Iya Sama mbak Nuri Ani Gimana teman-teman Udah pada download Belum Soal yang saya unggah Tadi Sore ya Saya lupa tadi tuh Mau unggah Agak-agak Pagi Lupa Teringatnya Udah agak sore Ini Di layar kecil Apakah Teman-teman bisa melihat Oh iya Belum lihat ya mbak Oke Di layar bisa dilihat enggak mbak Tidak jadi sakit Malam mbak Widya Malam mbak Endang Berarti masih tetap bisa Nga absen ya mbak Nuri ya Masih tetap bisa Mencatat teman-teman yang hadir ya Oh bagus Sudah mencoba ya Jadi harapan saya nanti bisa Ini Bisa sambil itu Ya mbak Sambil dihitung ya Nanti betulnya berapa Begitu Iya mbak Gak apa-apa mbak Belum mulai mbak Ini masih Bincang-bincang aja Dengan teman-teman yang Sudah ada duluan Teman-teman Bisa enggak melihat Layar yang ini Tulisan yang di layar Anda Membukanya pakai laptop Atau pakai HP Kalau di HP Mungkin semakin kecil Tulisannya Hai mbak Rini Selamat malam Waalaikumsalam Bisa ya Oke bisa Ini sudah saya zoom Dan ini maksimal Nampaknya sudah Nggak bisa lagi Oh Bisa Bisa Alhamdulillah bisa Nah ini Bisa kita mulai ya Teman-teman ya Udah pada hadir Kurang lebih Ada Satu Dua Tiga 456 6 orang ya 6 orang Sama kita mulai ya Dulu teman-teman yang lain ya Baik Ini pembahasan soal kita Yang kedua ya Jadi Kemarin kita sudah menyelesaikan Satu set soal ya Sekarang Kita Ini Apa Mencoba untuk Membahas kembali Soal tipe kedua ya Kalau yang kemarin itu Untuk jenjang Kebetulan Soalnya Ini Soal UN Untuk SMA Jurusan IPS ya Nah kali ini Saya Ini Kebetulan Memiliki Soal Apa istilahnya Dokumentasi soal Untuk paket C ya Jadi Betul-betul sesuai Untuk Anda Begitu ya Jadi harapan saya Nanti Mbak Nuri Suaranya ini Kepencet Jadi nanti harapan saya Teman-teman Bisa ini loh Apa istilahnya Kayak bisa Mengambil orientasi Ya Ibaratnya kayak gitu Kayak ngorientasikan gitu Kayak dapat Suatu gambaran Oh ternyata soalnya Gak jauh berbeda Dengan tipe-tipe yang Untuk SMA Yang jurusan IPS Atau bahasa Begitu ya Dan nanti Harapan saya Ini Khususnya Untuk yang Kali ini Teman-teman bisa Mencermati betul Oh Ternyata dari Dua kali Tipe soal itu Ini keluar Ini keluar Gitu Jadi model-modelnya Begini Gitu ya Jadi harapan saya Semakin familiar Gitu ya Baik Iya mbak Gak apa-apa Ini soal Ini soal Tahun 2013 Jadi kurang lebih Tiga tahun yang lalu Empat tahun yang lalu Tetapi mungkin Buat latihan Gak apa-apa Cukup relevan Saya rasa Ini teman-teman Di lembar soal Ini karena saya dapatnya Juga udah dalam model Skenan begini ya Jadi Mungkin ada beberapa Coretan Gitu ya Nah Hati-hati Jangan terjebak dengan Coretan yang ada Tanda-tandanya itu Ya bisa jadi Itu bisa jadi Bener Itu juga bisa jadi Salah Jika misalnya itu Bener nanti saya akan Tanya alasannya Apa gitu Tapi jika kemudian Ternyata Titik-titiknya itu Mengacau Anda Nah itu harus Berhati-hati ya Oke Baik kita mulai ya Teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai di soal Pertama Soal pertama Selalu ya Tipsnya bagaimana Kemarin ketika kita Mengejakan soal Kita baca orientasi umum Dulu ya Terus kemudian Bacalah Soal yang Atau perintah soal Yang ada di tiap-tiap Ini ya Ada di tiap-tiap soal Ya Oke Eh sorry maaf Gimana sih Saya mau menonaktifkan ini Kok gak bisa Jadi bisa saya geser Oke Gak apa-apa Ini makin kecil Ini Nah ini Alhamdulillah bisa Oke baik Nomor satu Ya Soal nomor Satu Ini ada paragraf ya Ada paragraf Kita ditanya Kalimat utama paragraf tadi Mengenai apa Gitu Yuk nomor satu apa Mbak Widya Mbak Widya Ada disuruh download materi baru Iya mbak Saya tadi unggah jam Berapa ya Kurang lebih jam 4 Atau jam 5 sore Gitu ya Mohon maaf Gak apa-apa Jika misalnya Anda belum sempat mendownload pun Gak apa-apa Ini bisa kita simak bersama-sama disini Ini bisa kita simak bersama-sama disini Oke baik Ini paragraf ini Sudah ketepannya ini cukup menyinggir saya ini ya Kebiasaan mengemil pada malam hari Berdampak negatif bagi kesehatan Sebuah hasil penelitian Yang tercantum dalam Jurnal Internasional Obesity Menegaskan bahwa Mengemil pada malam hari Cenderung memicu Seseorang makan Dan mengkonsumsi Kalori yang berlebihan Dampak negatif lanjutannya adalah Ia akan mengalami Kelebihan berat tubuh Punya orang yang menyukai Makan malam pada pukul 20 Oleh karena itu Sebaiknya ia dapat mengontrol Waktu mengemil Mengurangi gorengan Dan mengkonsumsi Buah-buahan Baik Kalimat utama paragraf itu Apa ya Nomor satu apa Selalu kalau kita ditanya Kalimat utama paragraf Kan berat kan ide pokok ya Jadi Ide pokok Apa nomor satu apa Teman-teman selalu Nulasnya gitu ya Kayak Mbak Sintia gitu Satu titik Satu titik B gitu ya Jadi nomor terus Ikuti jawabannya Satu A Semua jawab A Alasannya apa Berarti tentang apa ini Kalimat utama paragrafnya Tentang apa Kalimat paragrafnya Adalah tentang Dampak negatif Kebiasaan Ngemil ya Bisa Memicu obesitas Bisa membuat kalori Berlebihan Nah berarti kalau paragrafnya model begitu Itu namanya apa Deduktif atau Induktif ya Kalau yang Letak Kalimat utamanya Di awal kalimat Itu apa Induktif atau Deduktif ya Deduktif Oke Terus kemudian Betul A Nomor satu A ya Oke Nomor dua Sekarang Kalimat yang tidak padu Kalimat yang tidak padu Pada paragraf tersebut adalah Kalimat nomor berapa Iya mbak Kalimat utama itu Betul Kalimat utama itu Kalimat yang mengandung Pokok pikiran utama Atau gegasan utama Nomor dua Sekarang Nomor dua Mbak Indang D Jawabnya nomor dua Tulis mbak Indang ya Dua titik D Jadi kasih nomor ya Jadi nanti kalau Ini Dalam chat itu Saya tidak bingung Bisa ngeditifikasi Nomor dua Kenapa kok dikatakan Nomor dua itu kok D Iya mbak Mohon maaf Ini ada contengannya Tetapi Jangan terkecoh Karena ini juga Yang Yang menjawab pun Sesama peserta Jadi belum tentu benar Makanya jika Dikata itu Ternyata contengannya itu Ternyata kok dilelah Benar misalnya Maka alasan anda Apa kok milih Itu Makanya saya tanya Memangnya kenapa Mbak Susi kok Nomor dua itu D Kalimat yang padu itu apa Yang tidak padu itu apa Betul mbak Nuri Berbelok dari Jagasan kalimat ya Kalimatnya kan Ngomong ngemil ya Ngomong ngemil Nomor dua itu Ngomong juga ngemil Kok tiba-tiba Ngomong Menyukai makan malam ya Banyak orang itu Seneng makan malam Pada jam 20 Apa 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 kaitannya Gitu ya Apa korelasinya Jadi tidak padu itu Artinya adalah Ini Menyimpang dari Pokok pikiran Yang jadi penjelasan-penjelasannya Jadi tidak linear lagi Dengan kalimat sebelumnya Dan setelahnya Gitu namanya kalimat yang tidak padu ya Jadi agak Menyimpang Kalau bertolak belakang Tidak selalu mbak Susi Tapi intinya agak-agaknya lewar gitu loh ya Namanya gak padu Untuk melenceng gitu ya Agak melenceng Kalau bertolak belakang itu Berarti 360 derajat ya Atau istilahnya 180 derajat lah Ingkur-ingkuran Berarti Kalau ngomong ngemil Berarti bisa jadi kebalikannya ngemil gitu ya Jadi Jadi itu namanya Yang benar mungkin menyimpang Menyimpang Atau istilahnya tidak linear lagi Itu namanya tidak padu ya Betul Nomor 2D Nah nomor 3 nih Sekarang Tekstnya ini Untuk nomor 3 dan nomor 5 Kita diberikan teks Untuk menjawab Nomor 3 sampai dengan nomor 5 Sekarang nomor 3 dulu Ide pokok paragraf pertama Adalah tentang Nah ini ya Ditanyakan ide pokok paragraf pertama Paragraf pertama teks Jadi kita hanya membahas yang Ini kali ini ya Apa nih Kira-kira Nomor 3 Kemarahan adalah Suatu bentuk emosi Yang sulit dihindari Karena beberapa alasan Seorang mungkin tumbuh Dalam suatu keluarga Yang mengekspresikan Kemarahan itu Dengan cara yang menyakitkan Agresif atau kasar Anda mungkin berada lingkuan Yang biasa menekan Atau menyembunyikan kemarahan Jadi sebaliknya Jadi ada yang tumbuh Dalam keluarga Yang mengekspresikan Marahnya dengan terbuka Atau kasar Atau sebaliknya Menekan Nah kira-kira Apa nih Pokok pikirannya Atau pokok paragrafnya Nomor 3 adalah Kalau ini jawab A Betul ya Cara mengekspresikan Kemarahan ya Secara tertutup Atau terbuka Intinya gitu ya Betul Yuk Kita lanjut Ke nomor berikutnya Nomor 4 Rangkuman yang tepat Teks tersebut adalah Sekarang nomor 4 Betul Nomor 3 Sekarang Rangkuman yang tepat Teks tersebut adalah Jadi kalau namanya Rangkuman yang tepat Untuk teks Berarti tadi Harus merangkum Di paragraf 1 Sama paragraf kedua Kalau tadi kan Hanya yang ditanya Hanya di paragraf 1 Kalau sekarang Rangkuman yang tepat Untuk teks itu Nah jadi Kedua paragraf itu Apa Tuh Nomor 4 Yuk sekarang nomor 4 Apa nih 4 Pak Nurin jawab apa 4A Maaf Terus Terus yang lain Ada ide yang lain Coba kita lihat Yang ini ya Yang teks keduanya ya Kita lihat yang teks keduanya Tadi kan teks pertama nya Bilang masalah Ini tau Cara mengekspresikan kemarahan ya Terus yang kedua sekarang Banyak diantara kita Yang merasa marah Tetapi tidak tahu Apa yang harus dilakukan Untuk ketika Menghadapi kemarahan itu Mungkin ada yang pura-pura Sementara Dalam hati kita Dongkol gitu ya Sementara dalam hati kita Penuh dengan amarah Atau Mengekspresikan kemarahan Dengan meluapkan Kembali Ini sebenarnya pun Sebenarnya Cara mengekspresikan kemarahan Kan ya Seperti itu Nah Kira-kira Kalau teman-teman melihat Apa yang lebih tepat Untuk Untuk menjadi rangkumannya Mbak Sintia Jawab B ya 4B Iya betul 4B Jadi jangan terkacau Tadi ada yang jawab 4A Disini adalah Yang Yang Jadi tepat itu adalah Sebenarnya kedua teks itu tadi Kedua teks Mohon maaf Kedua paragraf Dalam satu teks tadi Itu terbicara mengenai Mengekspresian marah ya Baik secara Terkendali Maupun ditekan Atau bahkan tersembunyi Tapi intinya adalah Dua hal itu Kalau gak diluapkan Ya ditahan Itu intinya Dua paragraf itu ya Jadi gak berbicara Mengenai keluarga Itu yang saya bilang tadi ya Hati-hati Anda Ada yang terkecoh tadi Dengan titik-titik Yang sudah ada Makanya Meskipun saya melihat ini Titik-titik ini Sudah ada titiknya Tetap aja saya upload ya Karena Itu tadi Bisa jadi Anda akan Mengikuti Atau Anda akan punya Pendirian lain Baik Nomor 5 sekarang Arti agresif Pada wacana tersebut adalah Ini Tadi kalimatnya begini Anda mungkin tunggu Dalam suatu keluarga Yang mengekspresikan kemarahan Dengan cara menyakitkan Agresif Atau kasar Ya Jadi agresif itu sendiri Sebenarnya apa Jadinya agresif itu Cenderlo Apa Teman-teman Mbak Susi Kalau nulis Nomor-nomor soal Tirus jawaban Ya Iya Bernafsu menyerang Ya Ya betul Memang itu Ya Jadi agresif itu Cenderung kayak Apa ini Punya potensi Atau punya Punya Ini loh Apa Punya Suatu Kemungkinan Untuk ini Untuk Mesti Menyerang lawan Ya Itu agresif Oke Lanjut Nomor 6 dan 7 Nah Ini Kalimat fakta Dan opini Ini Agak-agak Menurut saya Tingkat kesulitannya Agak lumayan sulit Ini Artinya Anda perlu Perlu jeli Untuk melihatnya Nomor 5 C Betul Nomor 6 Sekarang Yuk Kalimat fakta Yang terdapat Dalam tajuk Rencana tersebut Adalah nomor berapa Selamat malam Mbak Kia Selamat datang Ini ada 5 kalimat Di sana Ya Yang menjadi Fakta yang mana Apa cirinya Kalimat fakta Kalimat fakta itu Kalimat Atau yang menunjukkan Bahwasannya Itu sudah terjadi Itu sudah teruji Kebenarannya Itu sudah ada Buktinya Itu yang paling penting Namanya Fakta itu Ada buktinya Kalau dalam konteks itu Yang paling bisa kita identifikasi Itu mana yang ada buktinya Dari kalimat-kalimat itu Nomor 6A Nomor 6A 1 dan 3 Jam Hansen Menyatakan bahwa Perubahan iklim menjadi penyebab Pekeringan di sejumlah negara Bagian Amerika Serikat Ada bukti enggak Jam Hansen Ngomong begitu Ada data pendukungnya enggak Kalau Jam Hansen Menyatakan Begitu Berarti itu kan Pendapatnya Jam Hansen Jadi Cenderung Opini Seseorang Melejitnya Harga kedelai Akibat kekeringan Menjadi contoh Kaitan nyata Antara ekonomi Dan perubahan iklim Jadi Kalau disini Kita digiring Kita digiring Kalau nomor 6 Kita digiring Dengan ada Tertulis disana Kalimat fakta-fakta Dan kemudian Ketika kita Coba konfirmasi Itu nyatanya adalah Memang Itu merupakan Ini ya Kalimat yang lebih real Daripada kalimat-kalimat Yang lainnya Begitu Jadi Nomor 6 ini adalah C Ya Tuh Jadi ini ada Ungkapan yang sudah Ada real Dan ketika kita Konfirmasi Enggak serta-merta Oh ada tulisan fakta Maka kita pilih itu Enggak Tapi Ini Relevansi Ini ya Artinya Ketika kita Cermati Kita bandingkan Kita komparasikan Dengan kalimat yang lain Itu nyatanya Memang lebih bersifat Aktual Coba sekarang Yang kalimat opini Yang mana Kalau namanya Kalimat opini Itu sebaliknya Adalah kalimat Yang bersifat Subjektif Terus Kemudian Belum tentu Kebenarannya Atau belum terjadi Tidak ada data Pendukung Dan masih bersifat Prediksi Gitu Nomor 7 B Haa Betul Menyatakan iklim Berubah Haa Jadi itu Cenderung subjektifnya James Hebsen Gitu ya Haa Hei Maaf Kenapa ini Begini lagi Oke Lanjut Nomor 8 Dan 9 Sekarang Kemarin teman-teman Ketemukan ya Tabel ya Di soal yang tipe Kemarin ya Haa Ternyata kita sekarang pun Ketemu tabel lagi Jadi Mudah-mudahan nanti Kalau ketemu tabel lagi Anda bisa ini Bisa gampang Untuk mengininya ya Haa Nah ini ada tabel Harga beras Tahun 2012 Ya Ada Januari April Juli Agustus Harganya sekitar ini 8.000 8.100 8.000 8.500 Kesan aja ya Dari jumlahnya Atau dari harga rupiah Per kilogramnya ini Ini kan Apa Ini ya Menunjukkan Adanya Fluktuasi ya Artinya ada naik Ada turun Gitu ya Ada tetap Gitu ya Tapi yang jelas Sedang naik Turun Naik Gitu ya Jadi disitu artinya adalah Harga beras Bulan April Lebih tinggi Daripada Bulan Januari April Lebih tinggi Daripada Bulan Januari Jelas Ini ya Jelas Lebih tinggi 100 Harga bulan Januari Ke bulan Juli Mengalami Kenaikan Salah Karena dari April Ke Juli Ada turun Gitu ya Jadi yang B Salah Yang C Kenaikan harga beras Tertinggi pada bulan April Sampai Juli Salah Padahal Agustus Nah ini Berarti yang benar Yang mana nih Nomor 8 8A Betul Oke 8A Lanjutnya nomor 9 Simpulan yang tepat Simpulan yang tepat Desarkan tabel tersebut adalah Apa nih Nomor 9B Betul ya Jadi ada naik sama turun Tahunya dari mana Habis 8.000 8.100 8.000 lagi 8.500 Jadi naik turun ya Gak bisa dikatakan Relatif stabil juga Gak bisa Oke Nomor 10 10 sampai 12 Nah ketemu lagi Sama sastra Melayu Klasik ya Dan Nomornya pun Di nomor-nomor sekian Kemarin itu ya Jadi Polanya itu kurang lebih sama Teman-teman ya Mudah-mudahan begitu Nah sekarang Kita diberikan Satu kutipan Mengenai karya sastra Melayu klasik Masih ingat Melayu klasik kemarin apa Melayu lama ya Ciri-cirinya apa Kemarin Bersifat Istana sentris Gitu kan Raja-raja Dewa-dewa Gitu ya Ini terbukti juga Begitu Sahdan berapa lamanya Ia berjalan Bertemu dengan gunung Yang tinggi-tinggi Dan padang Yang luas-luas Dan tasik Yang berombak Seperti lain Tempat Segala dewa-dewa Gak temukan Dewa-dewa Ini namanya Yang Tipe apa Maksudnya ciri apa Kalau yang seperti itu Istana sentris Hayalan Betul Terus apa Ciri lainnya lagi Ciri lainnya lagi Apa yang paling Bisa kita Identifikasi Dari karya sastra Melayu klasik Mustahil Ya Kalau istilahnya Gak mungkin Gitu lah Orang coba bilang Gak mungkin Nah ini Ini juga Disini karakteristiknya Adalah yang paling nyata Disini adalah Yang B Oke Hai Mbak Intan Selamat datang Mbak Tiwi juga ada Mbak Pina ada Ada Oke Apa yang mustahil Dalam kutipan Hikayat ini Apa yang mustahil Yang mustahil adalah Apa Nomor 11 Mbak Nuri Gak kelihatan Kok bisa ya Ngepotong ya 11 E 11 E Itu mustahil ya Mbak Intan ya Mbak Rini ya Karena Seorang manusia Diberi kesaktian Oleh seorang binatang Oleh seorang Mohon maaf Maksud saya Oleh binatang Seekor Seorang Ya jadi begitu ya Jadi kalau ketemu Soal-soal yang kaitannya Dengan Melayu klasik Nanti jangan Ini harus bisa ya Ini kalau gak Mustahil ya Kehidupan Raja-raja Istana sentris Agak-agak Tahayul Agak-agak Sudah diterima Logika Gitu-gitu ya Cerinya ya Oke Lanjut sekarang Nomor 12 Oke Baik Nilai sosial Yang terdapat Dalam kutipan Hikayat apa Tadi kan Di hutan-hutan Ada Raja-raja Jin Apa Nilai sosial Atau amanatnya Yang bisa kita Tangkau Dari cerita Itu apa 12 Orang yang tinggal Dalam hutan Orang yang tinggal Dalam hutan Akan bersahabat Dengan penghuni Atau alam Di hutan itu Oke Ini yang nuansa Persahabatan Disitu ya Artinya bisa Diterima Oleh Oleh Penghuni-penghuni Hutan itu Dan bahkan Malah diberi Saktian Kan gitu ya Oke Nomor 13 Nomor 13 Sekarang Nomor 13 Nomor 13 Sampai dengan 17 Oke Karakter tokoh badul Dalam kutipan cerpen tersebut Adalah apa Jadi ini termasuk Kalau kita bicara mengenai karakter itu berarti Perwatakan ya Perwatakan Nah disitu Cara pengungkapan Wataknya itu Melalui apa Kalau disitu tuh Si badul Istilahnya Karakternya bagaimana 13 13 Apa 13 A Kalimat mana yang menunjukkan itu Mbak Kalimat mana yang menunjukkan itu Pun begitu dengan badul Perjaga yang dikenal alim Dan pekerja keras Ya ini ya Kalimatnya ya Oke Betul Nah Cara mendeskripsikan tokoh Begini nih Melalui apa ini Kalau dalam Dalam soal nomor 14 Apa Seperti itu tuh Melalui Cara apa Nah betul mbak ya Kalau itu kan tertuang dalam teks Berarti itu Pendeskripsian karakter tokohnya Melalui cara apa Kalau yang seperti itu Secara Ya betul 14 A Tapi Pertanyaan saya Seperti itu tuh secara apa Secara langsung Ya Kan masih ingat ya teman-teman ya Jadi Cara mendeskripsikan Karakter perwatakan Dalam sebuah cerpen Atau dalam sebuah cerita ya Itu kan ada dua Langsung sama tidak langsung Langsung itu tertulis nyata Di sini Artinya adalah Dijelaskan oleh pengarang itu sendiri Ya kan Seperti ini nih Ini langsung gitu ya Tetapi yang tidak langsung Kan kemarin Ada empat ya Kalau enggak Melalui Ucapan tokoh Atau ucapan antar tokoh Perbuatan tokoh Terus kemudian Lingkungannya Atau bahkan Ini ya Apa istilahnya Luansa yang tersirat Dalam ininya Itu yang tidak langsung Ya Oke Lanjut nomor 15 Latar belakangnya Apa ya Akhir-akhir Latar suasananya Latar suasana Dalam putipan Cerita itu tadi Nomor 15 Apa 15 B Warga desa Hidupan desa Yang sederhana Tau Tau yang sederhana Gimana Kira-kira Anda tahu Dari mana Ya 15 B Tapi tahu Dari mana Anda Tahunya Dari mana Ayo Kesan Apa Yang 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 Membuat Anda Memutuskan Memilih B Tau yang 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 Ben H Preis Yo Hai freaking Hur Sederhana itu apa ya? Definisi sederhana itu apa? Sederhana itu kan sebenarnya seperti kayak mampu gitu ya. Tetapi dia tidak mau bergaya hidup mewah kan gitu. Ya, itu sederhana. Kalimat mana atau istilahnya apa yang membuat Anda memutuskan latar suasana dalam kutipan cerpan itu kok kehidupan warga desa yang sederhana? Yang mana? Laki-laki di kampungnya menamatkan sekolah hingga tingkat menengah. Nah, itu pun tidak banyak. Yang lebih banyak adalah tamat sekolah dasar. Apakah itu bisa dikatakan itu miskin? Kalau ini jelas tidak ya. Ini jelas tidak. Coba kita tapis ya. Kehidupan kuli bangunan tidak. Kehidupan desa yang sepi di sini tidak mengilustrasikan ya. Terus kemudian kalau kehidupan desa yang sepi di situ pasti di itu suara jangkrik, suara yang istilahnya suara binatang-binatang alam itu terdengar itu menunjukkan sepi ya. Kalau ini tidak ada gitu ya. Jadi pilihannya adalah B sama D gitu kan. Nah, sekarang saya tanya. Anda bisa menyimpulkan kehidupan warga desa yang sederhana itu dari mana? Kalau ini, sekarang kan pilihannya tinggal dengan D. Kemiskinan sebuah desa. Kemiskinan sebuah desa. Apakah bisa dikatakan kalau tamat sekolah dasar saja itu lebih banyak daripada yang menengah itu dikatakan miskin? Tidak juga ya. Karena di situ ada yang menengah juga gitu loh ya. Jadi memang yang lebih tepat itu adalah yang B. Tapi maksud saya, Anda harus tahu dari mana kok bisa mengambil kesimpulan begitu ya. Oke. Nomor 16 sekarang. Nilai budaya yang terdapat dalam kutipan cerpen. Apa? Nilai budaya yang terdapat dalam kutipan cerpen. Berarti kan nilai kultural setempat ya. Nilai budaya yang ada ilustrasinya, yang ada ini. Yang penting bisa mendapatkan uang. Yang mana, Mbak? Oh, 16B. 16B. Coba nilai budaya. Apa maksudnya nilai budaya yang terdapat dalam kutipan cerpen? Kan berarti nilai budaya itu berarti kan ini ya. Artinya kan budaya setempat ya. Budaya yang ada di sini gitu. Yang kebetulan dalam teks ini adalah budayanya itu begini gitu ya. Tetapi berbeda juga misalnya konteks budayanya itu pada orang lain atau pada populasi yang lain gitu loh. Itu bisa jadi berbeda. Nah, yang mana yang membedakan gitu loh. Anda memilih dijodoh-jodohkan para gadis remaja. Dijodoh-jodohkan para gadis remaja. Apakah budaya dijodoh-jodohkan itu gitu ya. Itu akan ada di semua wilayah tempat gitu. Atau ini, istilahnya hanya ada di tempat tertentu. Itu yang paling harus bisa Anda identifikasi. Jadi Anda di sini harus milih nilai budaya yang paling menentukan di situ itu ini gitu loh. Hanya di daerah tertentu saja itu dijodoh-jodohkan. Artinya itu menjadi budaya gitu loh. Di tempat lain enggak gitu. Nah, coba kalau dari pilihannya ya. Laki-laki menjadi kulit bangunan. Saya rasa bukan nilai budaya ya itu ya. Coba kita tapis ya. Kalau seperti itu ini kita coret. Dijodoh-jodohkan tadi kan pilihan Anda ya. Saya kasih tanda di sini dulu. Terus laki-laki tidak menamatkan sekolah dasar. Saya rasa ini juga bukan budaya ya. Menyatakan hidup semati. Di sini nampaknya kok enggak ada ya. Dalam cerita di sini nih. Oh ada. Tapi seterusnya ya berani menyatakan untuk hidup semati. Tapi sepertinya bukan nilai budaya ya. Terus mana yang kalau berikutnya ini. Laki-laki bertandang ke rumah perempuan. Laki-laki bertandang ke rumah perempuan. Ini merupakan nilai budaya bukan? Semua begitu. Tidak. Ini budaya ya. Jadi yang sedikit merupakan nilai budaya itu adalah B sama E. Kalau kita tapis ya. Sekarang mana yang menjadi nilai budaya? Yang lebih menjadi nilai budaya. Saya tidak tahu. Apakah kalau di luar Jawa. Seperti di mana itu. Di Padang. Begitu itu ya. Kan kadang-kadang. Misalnya kayak begini loh ya. Misalnya aja kayak di Jawa. Maka yang wajib melamar itu kan laki-laki. Yang meminta untuk meminang perempuan itu adalah laki-laki. Tapi di daerah lain. Justru sebaliknya. Yang meminang itu adalah yang perempuan. Kan ada begitu ya. Budaya begitu ya. Nah begitu. Berarti kan di Padang begitu. Nah sekiranya menurut Anda menjadi nilai budaya di sini itu yang lebih kultural itu yang mana. Di jodoh-jodohkan tadi itu. Atau di laki-laki bertandang ke rumah perempuan. Ini kan bicaranya dalam konteks ini ya. Pernikahan ya. Kedua-duanya dijodoh-jodohkan. Kemudian akhirnya. Badul berani bertandang ke rumah ditam. Nah pada konteks ini si laki-laki yang datang ke rumah itu. Ke rumah perempuan. Tetapi bisa jadi sebenarnya. Meskipun sama-sama dijodohkan. Tapi pada akhirnya yang punya inisiasi. Karena budayanya itu adalah perempuan yang harus datang ke laki-laki. Ya maka yang perempuan itu yang akan datang. Begitu loh ya. Jadi kalau saya cenderung antara B sama E ini. Saya lebih ke arah nilai budayanya adalah E. Jadi kalau menurut saya dijodoh-jodohkan itu hampir ada di semua kultur manapun. Sehingga kalau ada di hampir di semua kultur manapun. Itu tidak lagi menjadi nilai budaya gitu. Maksud saya ya nilai umum gitu. Jadi hati-hati ya. Kalau saya menilai ini yang lebih kultural adalah yang ini. Iya yang E ya. Nah itu ya hati-hati ya. Makanya saya bilang. Saya tidak apa-apa. Di sini ada soal ada jawabannya. Tidak apa-apa. Coba nanti Anda terkecoh apa tidak gitu loh. Jadi bisa melihat secara jelia apa enggak gitu. Oke nomor 17. Isi kutipan cerpen tersebut yang berkaitan dengan kehidupan saat ini adalah apa? Tidak apa pendidikan belum menjadi fokus utama masyarakat. Pendidikan hanya untuk masyarakat yang memiliki umum. Enggak menjadi kulit bangunan sesuatu yang hina. Enggak pengangguran di sekitar kita. Enggak bicara mengenai itu. Jadi yang ini ya. Yang C ya. Oke. Nama 18 sekarang. 18 A. Makna lambang kata petang dalam kutipan puisi. Apa? Ini kan menyesal ya intinya ya. Pagi ku hilang sudah melayang. Hari muda ku sudah pergi. Sekarang petang datang membayang. Batang usia ku sudah tinggi. Nah artinya sebenarnya di sini bicaranya mengenai apa? Apakah itu bermakna denotatif atau konotatif? Bermakna? Itu bermakna denotatif atau konotatif? Konotatif. Bukan makna sebenarnya. Kalau makna sebenarnya sore. Senja. Tetapi pagi ku hilang ini berarti masa mudanya. Masa mudanya itu sudah pergi. Sekarang sudah hampir itu sudah mau uzur lah. Ibaratnya gitu ya. Jadi 18 C ya. Oke. 19 Maksud puisi tersebut adalah seseorang yang menyesal karena hari mudanya telah disiasiakan. Ya. Betul. 20. Gabaran suasana dalam kutipan tersebut adalah penyesalan ya. Jelas tertampang nyata di sini ya. Kalau ada soal begini dan ada salah. Rugi ya. Oke. Lanjut. Nomor 21. Nah ini menarik nih. Sajak sikat gigi. Oke. Seseorang lupa menggosok giginya sebelum tidur. Di dalam tidur ia bermimpi. Ada sikat gigi menggosok-gosok mulutnya supaya terbuka. Ketika giginya tinggal sepotong. Sikat giginya tinggal sepotong. Sepotong yang hilang itu agaknya. Tersesat di dalam mimpinya dan tak bisa kembali. Dan ia berpendapat bahwa kejadian itu terlalu berlebih-lebihan. Oke. Larik yang punya majas. Yang bermajas pada kutipan puji tersebut adalah nomor berapa? Kalau begini nih. Untuk mempersingkat waktu. Tipsnya adalah mana yang bukan itu coba dicentang dulu ya. Seseorang lupa menggosok giginya sebelum tidur. Kan enggak ya. Ini kan bukan ya. Jelas bukan. Berarti kita kasih titik saja dulu. Terus mana? Di dalam tidur ya bermimpi. Kan enggak ini. Enggak. Enggak. Enggak ini loh ya. Maksudnya bukan majas gitu loh ya. Ini memang kejadian real gitu ya. Fakta. Nah berarti kalau yang ada nomor 1 sama nomor 2 nya kan jelas enggak. Coba kita coret. Ini ada nomor 1 enggak. Ini ada nomor 2 enggak. Begitu. Sekarang tinggal 3. Nah tinggal ini kan. Coba kita lihat lagi. Mana yang bukan. Dan ia berpendapat bahwa kejadian itu telah berlebih-lebihan. Berarti kan nomor 8. Berarti yang ada nomor 8 nya kan pasti enggak. Berarti ini enggak. Nah gitu ya teman-teman ya. Salah satunya biar enggak bingung gitu ya. Sekarang tinggal. C dan D. Nomor 3. Nomor 7. Dan nomor 4 sama 5. Yuk gandengannya. Ketika giginya tinggal sepotong. Sikat giginya tinggal sepotong. Ataukah ada sikat gigi menggosok-gosok mulutnya. Supaya terbuka dan tersesat di dalam mimpinya. Dan tak bisa kembali. Mbak Intan jawab. D. Itu berarti macas apa mbak? Menurut Mbak Intan. Yuk. Hiperbola. Hiperbola kan membesar-besarkan. Itu kan malah mengecil-ngecilkan. Tinggal sepotong. Tinggal sepotong. personifikasi. Yang mana mbak? Yang personifikasi yang mana mbak Intan? Hai mbak Tri. Ya. Sama datang. Personifikasi. Personifikasi itu apa? Majas itu ada apa aja sih? Majas itu secara garis pesannya. Ada empat ya. Ada perbandingan. Pertentangan. Sindiran. Dan penegasan. Ya. Nah ini sudah pernah kita bahas. Ya. Kalau yang. Ini kan pilihannya tinggal nomor tiga. Empat lima enam ya. Eh. Tujuh ya. Sepotong. Nah. Sepotong itu bukan personifikasi. Sepotong itu. Kalau artinya personifikasi itu kan ini. Seperti kayak gayanya orang. Gitu loh ya. Artinya. Yang sebenarnya yang punya sifat seperti itu tuh orang. Barang gitu loh. Tapi itu adalah barang gitu. Atau pendidang mati. Jadi misalnya kayak gini. Maaf rame sekali. Bentar. Misalnya kayak begini. Nyur. Nyur kelapa melambai-lambai. Sebenarnya yang bisa melambai-lambai kan hanya orang. Tau gitu loh ya. Tapi itu pohon kelapa. Itu ya. Itu namanya personifikasi. Ya. Nah. Kalau sepotong. Tidak. Jadi kira-kira disini ada tidak yang personifikasi menurut Anda? Ada sikat gigi menggosok-gosok mulutnya supaya terbuka. Biasanya yang bisa menggosok-gosok itu siapa? Tangan ya. Tangannya siapa? Tangannya siapa? Tangannya manusia. Betul. Berarti kan sebenarnya yang punya kemampuan menggosok itu kan ya ini. Artinya makhluk hidup ya. Nah ini kok sikat gigi gitu loh yang melakukannya gitu ya. Nah ini pertama. Keganjilan pertama ya. Terus kemudian ini yang berikutnya. Ini gandangannya nomor tiga kan sama tujuh ya. Coba kita lihat. Tersesat di dalam mimpinya dan tak bisa kembali. Siapa yang tersesat ini? Kan gak mungkin orang. Karena dia bicara tadi kan sikat gigi gitu loh. Lah apa ada sikat gigi tersesat gitu loh. Ya. Ya jadi yang punya perilaku seperti manusia itu ya ini nomor tiga sama tujuh. Personifikasi justru ada nomor tiga sama tujuh gitu loh. Kalau Anda bilang masalah sepotong ini bisa menjadi masalah. Kenapa di nomor enam sepotong ini kok gak diikutkan gitu loh dalam jawaban. Itu keganjilan berikutnya ya. Jadi Anda harus bisa me-kreatif, bukan kreatif, kritis ya. Ya C, betul. Nomor dua puluh dua. Amanat yang terdapat dalam kutipan puisi tersebut adalah apa? Ini kan sebenarnya ceritanya enggak menggosok gigi. Maka giginya itu tinggal sepotong. Artinya kan rusak gitu lah ya. Amanatnya apa? Nomor dua puluh dua. A. Dua puluh dua. Kalau A itu memang iya ya. Jangan lupa menggosok gigi sebelum tidur ya. Tapi kan itu hanya ada di kalimat pertama atau di larik pertama gitu loh ya. Nah, larik berikutnya itu mau mengamanatkan apa? Amanat itu kan berarti ini ya, artinya amanat itu kan berarti apa yang bisa kita ambil gitu kan ya. Biasanya apa yang bisa kita ambil itu adalah bukan cerita itu sesungguhnya ya. Bukan cerita yang ada dalam ini loh. Yang ada dituangkan secara nyata di larik-larik itu. Bukan masalah menyikat gigi atau apanya. Atau menggosok giginya gitu loh. Bukan. Ya, karena ini. Dan iya berpendapat bahwa kejadian itu terlalu berlebih-lebihannya ya. Jadi, kalau menurut saya amanatnya kok ini ya. D ya. Jadi, kita itu ya jangan percaya terhadap mimpi buruk gitu ya. Atau istilahnya ya ini, jangan mimpi gitu loh. Di situ kan mimpinya kan tersesat. Gak bisa kembali kan membuat ini. Membuat apa? Membuat apa ini loh? Ngeri kan gitu loh. Coba kalau ada misalnya mimpi di gua gak bisa kembali kan. Terusnya takut ya. Artinya terus dalam dunia nyata pasti aduh saya mimpi. Pasti begini, 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 begini. Begitu ya. Jadi, amanatnya itu ini. Jangan dipilih yang terekspresi nyata. Jangan lupa menggosok gigi sebelum tidur. Ini jelas ini. Tetapi kan hanya di kalimut pertama ini. Pilihlah sikat gigi yang kuat dan sehat. Kalau mau mengajarkan begitu aja gak perlu lewat puisi kali ya. Itu lucunya. Kalau mau mengajarkan, mau dipilihlah sikat gigi yang kuat dan sehat ini aja perlu. Hanya iklan pepsoden aja bisa gitu ya. Jadi, gak perlu lewat media puisi gitu ya. Tapi disini ini amanatnya itu sebenarnya adalah ini. Nah, itu ya mbak Susi yang saya katakan. Bahasa Indonesia itu begitu memang. Makanya nanti saya ingin anda itu menghitung jujur gitu ya. Sak jane ku salahnya piro gitu. Terkesan guampang. Tapi nyatanya agak-agak ini. Memang seperti itu faktanya mbak. Makanya kita coba kritis untuk menghadapinya. Oke. Nah, ini yang berikutnya. Cermati kalimat-kalimat berikut. Ini ada enam. Disini si mbak Google-nya ini sudah memberi tanda keluar ya. Coba. Anda pasti akan memilih itu juga mungkin ya. Akan tetapi coba tanpa ada begini-begini nih sebenarnya cara anda bagaimana sih gitu loh. Ini kan langkah-langkah ya. Jadi, paragraf ini namanya paragraf apa yang berisi langkah-langkah ini? Ayo. Setelah ini, kemudian ini. Kemudian lanjutkan ini. Nah, itu namanya paragraf apa itu namanya? Deskripsi. Narasi. Eksposisi. Argumentasi. Atau persuasi. Kalau saya membuat soal. Nah, ini namanya paragraf apa? Sekarang jawab dulu pertanyaan dari saya. Nomor 23A. Paragraf ini sebenarnya paragraf apa? Betul mbak? Mbak Nuri langkah membuat tape. Tapi apa? Apa? Paragraf apa namanya yang berisi langkah-langkah. Setelah ini, kemudian itu. Kemudian ini. Kemudian masukkan ini. Narasi. Narasi. Narasi bukan. Tadi pilihannya kan narasi, deskripsi, argumentasi, apa lagi? Persuasi, eksposisi. Ayo, namanya paragraf apa itu. Terima kasih. Sari kata. Sari kata. Sari kata. Sari kata. iya, yang berisi cerita apa cerita yang itu kan ini marah sih mbak kalau eksposisi mengaparkan aja oke, lanjutnya disini ya prakrat proses yang padu adalah apa nih kalau misalnya ya ini dalam kasus ya misalnya, aduh, waktunya sudah habis terus kemudian anda belum bisa membaca soal ini dengan tuntas gitu ya maka ini apa istilahnya apa yang ini bakal anda lakukan kalau deskripsi bukan mbak kalau deskripsi itu ini loh menggambarkan suatu obyek mbak menggambarkan suatu obyek menggambarkan suatu itu gitu ya tapi bukan berisi ini ini, kalau disini namanya dikatakannya paragraf proses ya tetapi paragraf proses ini bisa dikembangkan dengan teknik nah, itu tadi secara narasi boleh ya, karena mendetail gitu oke, baik disini apa nomor berapa ini 23C tau dari mana eh, langkah tercepatnya gimana saya tanpa membaca urutan-urutan ini saya maka tau itu adalah ini apa ayo siapkan singkong lalu kupas berarti mbak 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 Susi taunya dari sini ya nomor 4 ya oke ada yang lain nah, kalimat yang terakhir disini saya lihat setelah-setelah-setelah kan berarti di tengah lalu-lalu lalu kan di tengah siapkan berarti pertama kemudian pasti di tengah ini ada siapkan sama terakhir langsung aja di eksekusi mana yang nomor 4 pertama nomor 4 disini banyak barengannya nggak bisa langsung jitu langsung terakhir yang terakhir itu mana 5 5 nggak ada pilihannya langsung jendang gitu ya ini kan nomor 5 nggak ada pilihannya gitu loh ya jadi ini in case ya artinya adalah pada kasus ketika misalnya anda kurang bacanya waktu ini was habis soalnya sudah mau diambili semua sama pengawas gitu ya anda masih kosong gitu ya ini terus nggak sempat baca semua daripada ngawur benek gitu ya atau selainnya adalah hitung kancing gitu ya langsung aja kalau yang mudah begini langsung dibaca kalimat pertama kemudian terakhir nah terakhir letakkan aja jadi terakhir nomor 5 nggak ada pilihannya lagi langsung eksekusi ya itu nomor 24 ini saya nggak berharap anda kurang waktu ya tapi dalam kasus emergency seperti itu dari apa karena kan teksnya banyak gitu ya jadi itu yang bisa menjadi salah satu strategi ya baik nomor 24 bacalah cerpen bacalah cerpen bacalah dengan cermat paragraf berikut ini ini namanya sudah ini karena tanda mata wordnya sudah menurun bacalah dengan cermat paragraf berikut ini setiap pagi ini bangun pukul 5 ya nomor 24 sampai mbak susi jawab apa mbak susi nggak kelihatan jawab mbak susi 24 jawab apa apa c ya oke mbak susi jawab c ya kita lihat ya ada lagi ide lainnya ada dua gimana mbak siti mbak widia mbak nuri itu jawab apa setiap pagi nining bangun pukul 5 setiap pagi nining bangun pukul 5 lalu ia membantu ibunya untuk menyiapkan dagangan pukul 6 bergegas mandi sarapan dan perangkat sekolah titik titik kemudian hasil penjualan dagangan itulah yang membiayai sekolah nining dan kebutuhan ibunya berarti kan kita harus mengambil satu kalimat yang menjembatani diantaranya ini diantara kedua kalimat ini bicara mengenai sekolah habis mau bicara mengenai sekolah sama bicara mengenai hasil penjualan ya kalau anda milihnya itu B seperti kata mbak gogel yang disini maka enak gak dilihat atau enak gak didengarkan pukul 6 ya bergegas mandi sarapan dan berangkat sekolah di sekolah pun nining disenangi para guru gak ada masalah sekilas ya akan tetapi kemudian hasil penjualan dagangan itulah jadi gak nyambung apalagi ada ada kata itulah ada kata itulah berarti menegaskan bahwasannya disini pasti jelas harus topiknya mengenai berjualan gitu ya nomor 25 yuk kalimat berikut yang tepat untuk melengkapi paragraf disini ada paragraf disini nih yang rumpang gitu nomor 26 nomor 25 apa boleh daripada menulis kelamaan boleh suara micnya anda aktifkan ya nomor 25 apa 25A ruangan di dalamnya sempit dan berbentuk memanjang dengan 2 pintu di depan dan belakang berarti ini kan ngomong masalah pintu dan jendela ya pintu di depan dan belakang jika malam pintu dan jendela itu ditutup dengan cara diikatkan pada kusennya berarti ini kan mau mendeskripsikan namanya ini kan paragraf deskripsi jadi mau mendeskripsikan ruangan itu itu sempit memanjang dengan ada 2 pintu di depan dan di belakang terus kemudian apa ini memang yang paling tepat adalah yang ini tidak memiliki kunci karena apa istilahnya karena itu karena itulah maka ditutupnya dengan cara diikatkan pada kusennya oke nomor 26 yuk lanjut 26 matahari titik-titik baru sepenggalan berarti baru sepenggalan itu berarti kan ini sekurung terlalu tinggi gitu ya menggambarkan rumah Mbak Nuri pada tahun berapa itu Mbak pada tahun 1080 26 A matahari belum tinggi benar baru sepenggalan sinar yang keemasan buat suasana sangat cerah gini ya purung-purung pun berkicau yang tampaknya tampaknya sangat indah oke 26 A ya lanjut nomor 27 27 ya lanjut 27 ya ini kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf eksposisi pemerintah akan memberikan bantuan pengembangunan rumah atau bangunan kepada korban gempa saya ingat betul soal ini itu pernah dengan soal yang sama dengan dengan konteks yang isi yang sama ini pernah muncul di soal lain atau di ujian bahasa Indonesia di tahun yang lain ya jadi artinya adalah harapannya ya siapa tahu satu soal dua soal pernah keluar gitu atau mungkin akan keluar di soal anda ya siapa tahu ya karena ini saya ingat betul kemarin waktu ini ada-ada begini gitu di soal yang berbeda di tipe soal yang berbeda bukan mbak bukan UTSM terlalu 27E mbak Cynthia kenapa gak jawab B mbak Google kan jawab B ini mbak pemerintah akan memberikan bantuan kebangunan rumah atau bangunan kepada korban gempa ya nah andai kata jawabannya mbak Google namun hal tersebut disesuaikan dengan alokasi dana yang tersedia kok namun ya orang disini ngomong bangunan kepada korban gempa terus berikutnya warga yang rumahnya rusak ringan mendapat bantuan sekitar 10 juta kan ini kemudian yang sedang mendapatkan 20 juta berat 30 juta kan jelas berarti kan bantuannya itu didasarkan atas tingkat kerusakannya bukan atas alokasi kecukupan dana dari pemerintah kan ya betul nomor 28 sekarang kalimat simpulan ya berdasarkan pengamatan yang dilakukan di SMA Taruna saat mereka kejabati sekolah semua siswa putri menyapu dan membersihkan kelas dengan semangat siswa putra membersihkan halaman dan tamat depan dengan giat bu guru dan karyawan turut serta dengan mencabuti rumput dan menyerami tanaman sehingga kesimpulannya dengan demikian dapat dikatakan bahwa apa kira-kira nomor 28 nomor 28 apa Mbak Susi jawabnya semua warga giat mengikuti kerja bakti betul jadi bukan bukan kata Mbak Google lagi ya dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerja bakti di SMA Taruna adalah program putin sekolah bagaimana bisa orang tadi ceritanya mengenai giat mengenai semangat tiba-tiba kesimpulannya nyelewar ini jelas contoh yang tidak baik oke nomor 29 wacana sistem masuk perguruan tinggi belum jelas sekolah pun belum dapat memberikan pengumuman yang jelas kepada para siswa titik-titik kecemasan ini dapat menurunkan semangat para siswa berarti kan harus ada ini ya pengantar kalimat sebelum masuk ke kecemasan mana yang paling tepat kondisi yang belum jelas belum jelas ini menimbulkan kecemasan kecemasan Pak Susi ya Pak D para siswa kelas 12 tahun ini dirugikan jika sistem masuk perguruan tinggi belum jelas kecemasan ini dapat menurunkan nah ini karena ini bicara mengenai kecemasan mbak berarti kalimat sebelumnya itu harus sudah mulai menghantarkan bahwasannya kondisi yang tidak jelas itu menimbulkan kecemasan gitu ya jadi yang kali ini mbak Google nya betul hal ini menimbulkan kecemasan para siswa yang sekarang duduk di kelas 12 kecemasan ini dapat menurunkan semangat gitu ya oke lanjut nomor 30 nomor 30 nah ini pun keluar ya kemarin premis mayor premis minor kesimpulan premis umum premis khusus kesimpulan gitu ya ayo masih ingat gak rumusnya kemarin apa premis umum A itu sama dengan ayo masih ingat ada yang masih ingat ayo yang masih ingat ini silahkan hidupkan speakernya saya berikan bonus ya 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 mbak premis umum itu rumusnya apa bukan mbak ini ini soal yang ini loh simpulan itu loh kemarin kan premis umum jika jika bla 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 itu adalah bla 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 maka bla 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 adalah bla 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 kesimpulannya adalah nah itu loh masih ingat gak mbak kemarin premis umum sama premis khusus jangan mengambil kesimpulan kemarin di soal kemarin saya bahas sudah ya mirip-mirip gitu tapi tapi ini kurang akurat mbak ya bicara mengenai topik itu ayo ada yang bisa mengungkapkan dengan akurat tolong dibantu terima kasih mbak Nuri eh mbak Rini mbak Rini mbak Rini ingat gak mbak Rini mbak Susi ingat gak mbak Widya ingat gak mbak Sintia ingat gak ini mbak Rini udah beli ini mbak Rini siapa sama mbak Rini siapa ya 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 oh ya ya gak mbak Rini siapa ya mbak Rini siapa ya premis minor ya premis khususnya C itu adalah A kesimpulannya C itu adalah nah itu diingat-ingat ya itu betul mbak Intan jadi selalu itu yang diingat ya bukan A sama dengan B mbak kesimpulan mbak bukan karena A itu disini nih kesimpulan itu ya C sama dengan B jadi C itu di premis khusus yang pertama ya sama kedua ini jadi kita ambil silang gini nih kesimpulannya ya Evi berseragam batik setiap hari Jumat ya jadi ingat ya teman-teman kalau 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 daripada bingung apa lupa tadi ABC APCC salah gitu ya atau bingung gini ya saya berikan ini aja ini kan sebenarnya gini ya semua siswa SMA Budiman berseragam batik Evi siswa SMA Budiman nah kesimpulannya disini gak usah bingung-bingung gini ambil begini aja seret ah segini selalu ya jadi kesimpulannya Evi berseragam batik ya jadi ini tips rumus strategi gak hanya matematika yang perlu ya bahasa Indonesia namanya perlu juga gak usah di itu kalau ada begini ya itu tadi ya jadi yang A oke gitu ya Wak Nuri ya oke lanjut 31 hadirin yang kami hormati hari ini kita memperingati hari Kartini kita menyadari bahwa Raden Ajeng Kartini telah memperjuangkan kaum perempuan dengan perjuangannya perempuan Indonesia memperoleh persamaan hak dengan kaum pria hanya saja hal tersebut tidak boleh meninggalkan sifat-sifat kodratinya emansipasi yang melebihi kodratnya justru akan merendahkan mertaba dan kemuliaan perempuan itu sendiri jadi kenapa berikutnya apa kalimat persuasinya apa nih jadi oleh karena itu maka gitu ya apa nih yang paling tepat kalau kalimat persuasi itu adalah kalimat yang supaya membucuk gitu ya atau agar mengikuti gitu ya ayo mana kalimat persuasi yang linier dengan kalimat-kalimat yang diatasnya mana mbak Susi jawab apa-apa itu mbak maaf gak kelihatan mbak Susi kok bisa terpotong ya gak kelihatan sama sekali 31C ya mbak oleh karena itu laksanakan emansipasi sesuai dengan aturannya betul ya kenapa kok bicara gitu karena kalimat sebelumnya bicara emansipasi yang kebablasan itu justru merendahkan martabat karena itu harus sesuai aturan gitu loh biar tidak ini biar tidak apa istilahnya kebablasan ibaratnya gitu ya tidak merendahkan ya oke betul 32 apa ya mbak Cynthia betul mbak Rini betul 32 betul berhubungan kira-kira pertanyaannya apa apakah kreativitas berhubungan dengan sikap individu betul berhubungan nah gitu ya jelas ya kalau kalimat itu udah gak perlu kita bahas lagi lanjut nomor 33 oke ini kita hanya bisa sampai 40 ya kayaknya oke nomor 33 apa menurut Anda bagaimana menerapkan sikap kreatif dalam memfokuskan tujuan narasumbernya jawab gimana caranya caranya adalah dengan berbuat seolah-olah apa yang diinginkan akan terjadi besok telah terjadi saat ini apabila proses itu dilakukan secara berulang-ulang pikiran Anda akan terpusat ke arah tujuan yang dimaksud itu kreatif dalam memfokuskan tujuan kira-kira kalimat pilihan ini ada ada bandingannya enggak kita tapis para alihsikologi tidak sependapat mengenai kebutuhan dan motif dasar yang dimiliki manusia untuk berkreasi enggak karena ditanya bagaimana caranya 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 adalah dengan misalnya begitu coba kita pilih yang paling salah dulu teknik-teknik kreatif dalam misalnya begini menurut Anda bagaimana menerapkan sikap kreatif dalam memfokuskan tujuan pertama adalah kebiasaan kebiasaan adalah reaksi dan respon yang telah kita pelajari untuk bertindak secara otomatis tanpa berpikir atau mengambil keputusan terlebih dahulu ini relatif agak masuk saya berikan titik dulu kemudian yang ini bagaimana menerapkan sikap kreatif dalam memfokuskan tujuan teknik kreatif dalam berbagai tingkatan keseluruhannya bersandar pada pengembangan pertama jumlah gagasan ini tidak cocok salah faktor lain manusia tidak lepas dibanjiri masalah ini jawabannya bagaimana menerapkan sikap kreatif jawabannya adalah faktor lain manusia tidak lepas dibanjiri masalah ini dia terlalu meluas ditanya apa jawabannya apa nah teman-teman ada nih dua pilihan yang sedikitnya sedikit banyak itu adalah sebenarnya masuk artinya adalah sama-sama bagaimana caranya menerapkan sikap kreatif dalam memfokuskan tujuan pertama adalah kebiasaan kebiasaan adalah reaksi dan respon yang telah kita pelajari untuk bertindak secara otomatis tanpa berpikir dan mengambil keputusan terlebih dahulu ataukah caranya adalah dengan berbuat seolah-olah mana yang lebih tepat menurut Anda menurut Anda bagaimana menerapkan sikap kreatif dalam memfokuskan tujuan saya ya kenapa kok jadi memberikan ini ya artinya suatu alternatif pilihan ya karena satu sekilas sekilas awalnya ketika saya membaca D itu adalah benar caranya adalah dengan berbuat seolah-olah apa yang diinginkan akan terjadi besok telah terjadi saat ini apabila proses itu dilakukan secara berulang-ulang pikiran Anda akan terpusat ke arah tujuan yang dimaksud nah ini kontennya ini kira-kira mengilustrasikan cara memfokuskan tujuan apa tidak itu ya jadi saya pada akhirnya ada dua pilihan ini tapi terus kemudian kembali lagi ada kesimpulan akhir gitu loh dari dua alternatif itu kalau yang ini pertama adalah kebiasaan kebiasaan adalah reaksi dan respon yang telah kita pelajari untuk bertindak secara otomatis tanpa berpikir atau mengambil keputusan terlebih dahulu lebih dekat yang mana antara memfokuskan tujuan tadi untuk caranya agar tujuan kita itu fokus itu lebih dekat kontennya yang ini terlebih dahulu yang setelah setelah yang ditimbang itu adalah yang ini yang lebih masuk itu adalah yang mana B atau D kalau ini ada pertama harusnya ada kedua kan begitu ya sementara ini kan jawabannya ini apa ya sudah akhirnya satu satu statement harusnya satu statement meng-cover semua gitu ya pada akhirnya kenapa pada akhirnya B itu enggak saya pilih setelah saya sempat sebelumnya berpindah ke B ya pada akhirnya adalah D tetap yang ini 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 pertama adalah kebiasaan jadi B sama D ini ini hampir setara dibanding dengan pilihan yang lain ya tiga pilihan yang lain gitu ya hanya kalau ada pertama itu ini kenapa pada akhirnya kok enggak langsung selesai gitu ya Mbak Susi Mbak Susi ini sekarang yang tiga puluh empat kalimat latar belakang berikutnya sesuai dengan topik tersebut adalah namanya latar belakang berarti kan misalnya ini topiknya ini latar belakang berarti mendahului atau setara dengan topik atau menjadi dampak dari topik saya tanya sekarang namanya latar belakang seperti istilahnya itu ada di sini atau di sini atau di sini namanya latar belakang mendahului betul ya berarti kan sebelum terjadinya kenapa kok pada akhirnya penulis itu mengangkat mengenai kenakalan remaja ya kan ya berarti ini kira-kira apa pendahulunya saya kenapa kok memberikan ilustrasi ini latar belakang itu tempatnya di sini di sini atau di sini gitu ya kalau anda menjawab B kenakalan remaja terjadi karena minimnya perhatian dari orang tua dan guru di sekolah kalau ini coba yang berikutnya oleh sebab itu kenakalan remaja perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh ini letaknya di mana kalau yang C letaknya di sini kan ya oleh sebab itu kenakalan perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh ini kan berarti kayak penanganan gitu kan ya penanganan lah ya berarti ini kan menjadi suatu akhir ya bukan dampak kenakalan remaja namanya aja dampak ya berarti kan di sini letaknya ya kan sekarang hasil penelitian menunjukkan bahwa 75% kenakalan remaja terjadi di lingkungan sekolah ini kan berarti di mana ini letaknya kalau E ya membahas masalah kenakalan remaja itu sendiri kan gitu loh ya dia terjadi di sini di sini di sini gitu sekarang nah yang tersisa adalah A sama B kenakalan remaja terjadi karena minimnya perhatian dari orang tua dan guru di sekolah ini berarti sudah membahas kenakalan remaja atau belum letaknya di sini di sini atau di sini ya ini adalah ya inti ya menurut saya kalau kenakalan remaja terjadi karena minimnya perhatian dari orang tua itu adalah ya inti pembahasan sudah terjadi kenakalan remaja apakah itu menjadi kalimat latar belakang kenapa Mbak Widya ya gitu ya jadi kenakalan remaja kembali lagi saya lucunya gini Mbak Google-nya ini Mbak Google-nya ini memberikan memberikan clue yang ini yang membuat saya ingin ketawa gitu loh pada akhirnya ini saya ini Mbak Susi memang sengaja memberikan brainstorming ya ibaratnya kayak gitu ya jadi anda itu biar sedikit punya wawasan agak cermat gitu ya agak luas tetapi pada akhirnya harus ini harus kembali bisa fokus gitu sekarang saya tanya kenakalan remaja terjadi karena minimnya perhatian dari orang tua dan guru di sekolah ini tadi letaknya ya disini disini apa disini kalau yang tadi jelaskan yang CDE ini atau yang C gitu ya ibaratnya kan perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh kan berarti setelah terjadi berarti dia letaknya disini dampak disini hasil penelitian 75% kenakalan remaja disini sendiri atau tentang kenakalan remaja itu sendiri sekarang tinggal B sama Mbak Suti disini disini dimana Mbak kenakalan remaja terjadi karena minimnya perhatian dari orang tua dan guru di sekolah berarti kan kenakalan remaja itu sendiri kan sudah terjadi gitu loh ya terjadi berarti apakah itu menjadi suatu latar belakang pada akhirnya kenapa penulis itu menulis kenakalan remaja gitu loh jadi namanya latar belakang itu adalah ini ya sesuatu apa yang pada akhirnya melandasi gitu loh ya atau menstimulus atau atau pada akhirnya ini mendorong penulis itu untuk menulis topik tertentu gitu ya seperti menjadi sebuah kayak sebab alasan mbak alasan ya lebih tepatnya begitu alasan mengapa penulis itu menulis topik itu itu namanya latar belakang ya bukan sebab akibat mbak kalau akibat itu nanti menjadi dampak yang disini nih dia nanti jadi disini sebab terus ini ini adalah proses gitu kalau saya boleh kalau ini sebuah sistem ya maka ini adalah input ini proses dan ini output latar belakang itu adalah menjadi input gitu ya menjadi alasan yang melatar belakangi jadi gampangannya begini kenapa tiba-tiba penulis itu kok mau ngangkat judul kenakalan remaja memangnya ada fakta apa gitu kalau sudah begitu anda akan pilih A atau B jadi latar belakang itu adalah sesuatu yang melandasi alasan kenapa penulis itu pada akhirnya adalah ini melakukan tawuran gitu loh atau istilahnya melakukan ini pada akhirnya mengangkat tema kenakalan remaja betul jadi latar belakangnya adalah karena akhir-akhir ini khususnya di kota besar sering terjadi tawuran di kalangan remaja tawuran ini sendiri menjadi salah satu bentuk kenakalan remaja begitu pada akhirnya penulis kan berargumentasi begitu nah kenakalan remaja ini sendiri misalnya itu adalah definisinya ini sebabnya adalah ini nah sebab itu adalah mulai membahas jadi ini menurut saya inti bukan bukan ini bukan latar belakang ya oke oke maaf nomor 35 35 35 35 osis SMA ternama akan mengadakan ceramah pentingnya sopan berlalu lintas kemudian mengundang pembicara dari kepolisian setempat kalimat tujuan yang sesuai dengan tema tersebut adalah apa tujuan ceramah maksudnya ya kalimat tujuan ceramah bisa jadi menjadi simpulan betul mbak masih bahas nomor 34 ya mbak saya tadi ketawa karena mbak google kembali lagi memberikan clue yang salah itu tadi saya ketawanya disitu mbak fiti akhirnya baik kembali ke laptop sekarang nomor 35 kalimat tujuan yang sesuai dengan tema tersebut adalah tujuan ceramah adalah mengurangi kecelakaan sepeda motor di wilayah kota Jogja ini kan ngomongnya pentingnya sopan berlalu lintas mbak jutin jawab C kira-kira tujuan ceramah nya apa kenapa perlu tema pentingnya sopan berlalu lintas berarti kembali kalau saya tanya latar belakangnya mengapa kok pada akhirnya ada ceramah ini berarti kan sebelumnya didasari ada peristiwa peristiwa atau istilahnya ada fakta-fakta bahwasannya ketika berlalu lintas itu tidak sopan kan begitu ya misalnya saja suaranya keras terus kemudian pakai ngegas belayar-belayar begitu terus pakai sepeda motor yang yang model teknologi canggihnya kayak luar biasa itu atau ini apa istilahnya intinya merugikan karena tidak sopan seperti itu jadi dengan diadakan ceramah itu tujuannya kira-kira apa tujuannya mengurangi kecelakaan kan enggak bukan ya ini enggak menginformasikan kecelakaan jadi di kota bukan enggak juga ini menghimbau agar di kota Jogja rambu-rambu lalu lintas ditambah sehingga akan mengurangi kecelakaan ini tadi kan bicaranya mengenai sopan berlalu lintas bukan mengurangi angka insiden kecelakaan jadi C bukan tinggal pilihannya adalah D sama E ini kan pentingnya sopan berlalu lintas iya Mbak Susi Mbak Susi sendiri yang nulis Mbak Susi Anu terus ceramah diadikan dalam rangka meningkatkan sadaran dan kesopanan berlalu lintas mengajak masyarakat peduli atas terjadinya banyak kecelakaan lalu lintas ini enggak belum sampai ke arah kecelakaan ya memang ini nanti dampak berikutnya kalau orang enggak sopan mungkin dampak berikutnya akan terjadi kecelakaan tapi yang paling dekat di sini adalah agar sadar dan sopan berlalu lintas kali ini Mbak Gogolnya benar didahului sama Mbak Rini ya ampun Mbak Rini kok bisa copy paste begitu sih Mbak kalimatnya sepertinya Mbak Rini bisa menebak pikiran saya ya stop nomor 35 dulu hitung sekarang betulnya berapa nomor 1 sampai nomor 35 hitungnya berapa betulnya Mbak Nuri betul berapa 30 soal 5 ya pokoknya yang berbau-bau begitu saya lagi pingin Mbak Widya pokoknya soal 5 betul 30 soal 5 betul 30 berarti kalau soal 35 anggap soal 35 itu satu soal nilainya adalah 3 kalau orang jual aja 100 ribu 103 ya 103 ya anggap nilainya 3 putir atau nilainya 3 poin ya berarti 30 kali 3 90 20 wah ya ini mbak good bagus nanti kita tinggal ini apa lanjutkan yang nomor 36 sampai yang berikutnya nanti tinggal diakumulasi ya ya mbak Muki apa-apa nanti coba diputar kembali rekamannya sama nanti dibetulkan ya oke sama nanti dicek maksud saya ya gitu ya teman-teman ini sepertinya waktunya sudah sudah mau habis ya ini jam di saya 22.39 sudah lewat 9 menit ya mbak Nuri mbak Mbak Intan betul 28 berarti 80 80 ini mbak 82 82 82 84 ya lanjut sampai nomor 15 sampai nomor 50 enggak mbak bahasa Indonesia ini enggak 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 masuk TTM ya enggak kita akan bahas di minggu depan ya kita lanjutkan nomor 36 sampai nomor 15 nomor 50 ya di minggu depan sama nanti saya unggah lagi soal berikutnya ya bagi itu ya waktunya sudah habis dan nampaknya teman-teman juga harus ini istirahat juga karena waktu juga tadi seharian juga mungkin sudah bekerja dan sambil belajar ya jadi kita save energy ya baik terima kasih untuk perhatiannya dan atensinya serta partisipasinya saya sengaja membrainstorming anda ya jadi agar sedikit terbuka agar tidak ini terpesona dengan keindahannya mbak google ya biar juga ada wawasan ketika menghadapi soal itu boleh ini jangan terlalu terpaku tapi juga jangan terlalu melebar jadi kita harus bisa fokus dimana level yang seharusnya kita menempatkan soal itu pada tempatnya nanti harapan saya kita masih ada waktu kurang lebih ya berapa kali waktu lagi kita akan latihan dengan tipe-tipe soal yang ini yang kurang lebih kita lihat bedanya satu sama lain ada enggak pada akhirnya anda akan punya kesimpulan oh selalu soalnya adalah kira-kira begini begini gitu ya harapannya teman-teman ya terima kasih juga sudah ini ya sudah kita bisa membuat relax ya tertawa dengan tadi diskusi-diskusi kita anda sungguh luar biasa angkatan tiga semoga usaha dan kerja keras kita semuanya akan diridai oleh Allah dan diberikan hasil yang ini ya yang baik untuk kita semua amin kurang lebihnya mohon maaf seperti biasa insya Allah rekaman akan saya juga besoknya terima kasih selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beristirahat dan selamat belajar selamat menikmati selamat menikmati